JUSTAH POR, JUSTAH POR, POLITIKNYA JUGA POR, JUSTAH POR, JUSTAH POR, RUANG PUBLIK JUSTAH POR www.anyustvmobile.com kami buka untuk Anda pemirsa yang bisa memberikan komentar mungkin Anda juga greget begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi greget dengan pemerintahnya boleh loh kasih komentar di kami disini ya saya tebus ke Mas Ferry silahkan yang pertama Pak Jokowi itu sebagai kepala negara gagal mensinergikan antara program jangka pendek dengan jangka panjang ketika rakyat sekarang sedang miskin dan sengsara yang dia bicarakan tentang infrastruktur infrastruktur itu seolah-olah kayaknya benar jawabannya padahal sebenarnya juga enggak Dendels aja dulu sebagai penjajah juga bicaranya tentang infrastruktur tapi infrastruktur yang dibangun itu adalah untuk ngambil bahan-bahan mentah dari negeri-negeri jajahan ditarik untuk ke negara penjajahnya rakyatnya Indonesia, rakyat Indonesia miskin nah ide itu baik kalau kemudian masyarakat ini udah enggak miskin dan enggak sengsara yang kedua dari awal mulai membentuk kabinetnya kabinet ini memang bukan kabinet kerja kabinet kompromi partai-partai terutama yang ikut mendukung jadi judulnya aja kabinet kerja atau bisa juga karena kompromi itu bekerja menurut saya sekarang malah keliatan tidak kerjanya karena memang tadi gagal mensinergikan antara program jangka panjang dan jangka pendek jaman Pak SB meskipun di demo masyarakat tapi masih ada program-program pengentasan kemiskinan dua hal yang menarik ya yang pertama itu bisa jadi juga pengandaiannya menarik loh L dendels dan segala macam walaupun jauh ke zaman dulu jangan-jangan ini ada juga operator-operator katanya neolib atau kepentingan asing yang bekerja diam-diam dengan gaya dendels tapi itu nanti bisa dijawab melalui perubahan kabinet tadi ya langkah dan strateginya itu tidak cocok dengan tantangan yang sekarang dihadapi oleh Indonesia nah oleh karena itu dirasakan oleh masyarakat sekarang presiden dan kabinetnya dirasakan kurang menyentuh persoalan dan tidak menyelesaikan persoalan kalau tidak salah saya waktu di luar kualitas saya enggak etis untuk menyampaikan itu tapi boleh saya tanya Pak Mas Ferry sekarang kalau menteri-menteri kan disuruh membuat happy rakyat tetapi gong pertama bahkan di awal kepemimpinan Jokowi dia sudah menaikkan harga BBM dan terus menerus artinya bagaimana? jadi artinya lu bikin sesuatu yang bikin harga otomatik akan naik lalu dituntut menteri-menteri yang salah siapa? iya makanya menurut saya ini kan kinerja kabinetnya itu juga enggak benar itu karena direksi dari presidennya tapi 9 bulan ini waktunya cocok untuk melakukan evaluasi atau langsung melakukan reshuffle kalau reshuffle itu kemudian ada hasilnya baru kemudian itu kesalahannya ada di kabinet tapi kalau setelah 9 bulan reshuffle masih enggak beres-beres yang direksi bukan menterinya terlalu baik sebagai oposisi terlalu baik bang, boleh loh bang agak senyum sedikit daripada sendu begitu ya saya, kalau Mas Sinton ini PDI Partai Pendukung Pemerintah ini hanya enggak jelas mau oposisi atau mau apa? enggak pendukung, dia pasti mendukung ini pernyataannya pernyataan kayak oposisi enggak, tapi ini memberikan kritik di dalam boleh dong ada yang diberikan kritik di dalam artinya dari PDIP, walaupun Pemendukungan juga bisa memberikan masukan pada presiden untuk tentang reshuffle iya boleh, boleh oh silahkan yang diluruskan apa mbak? jadi yang pernyataan tidak menyanggah apa yang Pak Peri yang katakan itu benar saya hanya memberikan contoh bagaimana kita menuntut menteri kerja benar sementara mereka dituntut menjadi menteri yang membenahi sesuatu yang merusak oleh presiden kalau itu pikiran elit maksud saya, kalau reshuffle sekarang lihat, nelayan hampir sebagian besar tidak kerja karena ada pelarangan penggunaan kapal kalau ini dia yang ketua DPD Jawa Barat jadi melihat langsung ke bawah ya kemudian juga di petani sekarang nilai tukar petani jatuh usaha kecil menengah apalagi sekarang pengaruh krisis di Cina ini langsung menekan mata uang rupiah dan segala macam nah, tiba-tiba habis lebaran rakyat punya kebutuhan terhadap daya beli yang menurun dan harga barang-barang kebutuhan pokok yang meluncet tinggi kemudian ada kebutuhan rakyat untuk bayar uang sekolah apa enggak selesai ini tiba-tiba rupiah sudah 13 atau 14 ribu 13.500 atau 14 ribu saya pikir udah gak layak lagi kita bicara tentang elite tapi bicara kalaupun reservoir reservoir atas dasar itu saya kepingin ini ya menanggapi Mbak Ratna tadi itu yang mengatakan bahwa mengapa pemerintah baru dilantik hitungan hari langsung menaikkan itu harus dijelaskan jadi menurut saya ini dari perspektif ini ya politik ya lepas dari bahwa tanpa, tanpa, bahkan tanpa merunding dulu sama menteri ekonomi saya ingin mencoba memberikan analisis ya oke, silahkan lepas dari bahwa itu dibutuhkan gitu ya oleh negara untuk menaikkan harga karena di waktu rezimnya Pak SBE itu kan ditahan-tahan menurut saya ini uji nyali Pak Jokowi ingin menguji nyali karena begitu dilantik luar biasa lautan manusia ada di Monas berespektasi kebahagiaan yang begitu besar Bang Mas Hinton dulu nih Bang Mas Hinton jangan diam nanti seolah-olah terkesan Anda setuju dengan semua pendapat ini tadi Bang Ferry telah program dan Mbak Ratna secara tajam Mbak Ratna secara tajam ini sebetulnya menyindir tentang leadership dari Presiden Jokowi sebenarnya saya menikmati apa yang dibicarakan karena lagi mencoba mencoba-coba akan duduk di mana kalau apakah tadi persoalan leadership tidak ya ini kan persoalan irama yang tidak bisa diikuti oleh menteri-menteri tadi apapun itu sembilan program ini yang disebut Nawacita itu kan turunan dari yang namatrisati dia lahir dari sebuah pergulatan sembilan program ini kan antitesa dari pemerintahan sebelumnya nah ketika boleh enggak saya stop disini dulu tunggu-tunggu kau lalu jauh enggak tunggu kita kasih kesempatan dulu karena ditanya boleh atau tidak jawabannya jangan sejatu nah jadi soalnya selesai nah jadi apa langgam yang mereka bisa kita katakan tadi ya beberapa menteri itu rohnya itu tidakのは kita itu Karena sembilan programnya kan bukan slogannya ujuk-ujuk tiba-tiba. Dia lahir dari sebuah pergulatan gitu ya. Nah, apa yang mau coba kita dorongkan pada masa setelah pelantikan Menteri sekarang itu, memang ini yang mandek ini yang memang harus diganti. Maka resapel sebagai instrumen tadi itu untuk mendorong percepatan atau akselerasi kinerja pemerintahan ini menjadi sangat penting dilakukan. Walaupun itu sebenarnya kita tidak pernah mau mendesak-desakan. Tapi ini kan apa yang disampaikan Pak Perry tadi kan sebuah realita gitu. Sebetulnya ya kalau mau agak jujur dengan forum kita ini, hampir semua yang ada di sini, saya enggak tahu pemain band dan kawan-kawan, itu merasa rakyat membutuhkan bisa dilihat dari gaya kepemimpinan, kenyataan di masyarakat kita, ditambah dengan langgam yang belum sesuai dan lain-lain. Resapel kayak kira gitu ya. Tapi kan ada pertanyaan begini ya, jangan-jangan resapel ini lebih karena kepentingan partai politik yang menghendaki lebih banyak dapat kursi. Walaupun dalam teorinya, ini teori ya, pemenang pemilu boleh dong dapat 20 persen sah saja. Kenapa memangnya ya? Terjadi kan di hampir semua negara, di Indonesia juga demikian. Masalahnya ini enggak. Anda malah mendukung partai itu untuk dapat lebih banyak kursi. Supaya PDIP-nya juga marah juga. Sudah marah, enggak usah dicuduh lagi. Sudah marah, enggak usah dicuduh lagi mbak Rangadu gitu tadi ya. Enggak benar nih, enggak benar. Boleh, boleh, silakan. Percatangan ini kita udah ngawur ya. Iya, silakan. Kamu mulainya dengan ngawur. Dimana ngawur ya. Tadi kamu menyebutkan, Mas Zinton menyebut presiden, pemerintahan yang lalukan beda dengan sekarang. Dibeda di mana? Sama-sama neolibnya, tidak ada perubahan dalam undang-undang. Sembilan program itu yang saya katakan sebagai antitesa dari pemerintahan sebelumnya. Iya, tetapi bagaimana kalian menerjemahkan itu di realita, kalau undang-undangnya saja masih sama. Undang-undang Minerva-nya masih sama. Semua undang-undang, semua undang-undang Maksudama. Bagaimana Anda mau mengatakan bahwa ini udah berbeda? Itu persoalan buat kamu. Ya, itu kan waktu. Jadi, gak bisa itu. Gak bisa. Untuk merubah undang-undang itu butuh waktu. Sekarang si menteri ini juga butuh tools. Tools-nya adalah sistem. Kita bisa berdebat soal itu, pendekatan filosofis dan pendekatan biologisnya ya. Tapi, kira-kira seperti ini. Lepas dari Bapak Presiden mengatakan, kan gak pernah saya yang bicara. Nanti mungkin dia milih sebagai pemukul gong. Atau harusnya dengan kepemimpinan dia mengatakan reshuffle. Tapi kondisi membutuhkan. Rakyat membutuhkan. Itu yang sedang kita sepaket ya. Selanjutnya apa? Artinya ada keharusan begitu ya untuk menghubungkan reshuffle. Selanjutnya ya, saya harus break lagi. Kita bisa tanya juga. Jika menjadi reshuffle di Gerindra gimana? Katanya bukan di Gerindra aja. KMP pun katanya ada yang kita pasang. Oh, ini perlu juga. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ada jangan kemana-mana, pemirsa. Tetaplah bersama kami di news.pong. Menurut saya, PDI-nya sebagai partai pengusung utamanya berhak untuk mengevaluasi itu. Kalau semua kita bebankan ini persoalannya ke Jokowi, saya rasa prematur. Terima kasih telah menonton!